Halo semuanya selamat pagi lagi berjumpa lagi di podcast Desproject bersama Mr. Andre kali ini kita kedatangan seorang tamu lagi bintang yang luar biasa berasal dari kota Blitar bernama Mas Fikri seorang pembuat website dan pembuat aplikasi kita langsung ke perkenalannya silakan Mas oh iya perkenalkan bagi subscribernya Om Andre yang belum menekan dengan saya saya nama lengkap Ahmad Fikri Hanif biasa dipanggil Fikri atau Han biasanya nama di sosial media untuk usia sekarang 27 tahun 27 tahun dengan dan sekarang tuh disini di Blitar dan Bang asli Blitar sini ke pertanyaan hmm kenapa Mas Fikri ini berprofesi sebagai web pembuat web atau pembuat aplikasi ya dan pada awalnya gimana bisa di sharingkan ke kita apa saya berprofesi sebagai aplikasi karena ya passion aja sih kalau karena skill atau pembelajaran dari awal enggak sih eh karena dari SMK saya jurusan malah elektro elektro teknik audio video kalau enggak selalu sedangkan untuk di S1 saya saya diambil di pendidikan pendidikan agama Islam dan alhamdulillah di S2 saya eh saya ambil ekonomi dan kesemuanya sangat jauh berbeda dengan 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 hobi saya dengan passion saya sebenarnya yakni di pemrograman lah pemrograman aplikasi Android maupun di di web hmm kalau kesibukannya Mas Fikri sekarang apa ya selain membuat web dan membuat aplikasi ini apa aja untuk kesibukannya selain membuat web eh untuk pekerjaan utama saya adalah menjadi salah satu anggota pengawas 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 pemilu yang kebetulan di di kota saya di tahun ini ada pemilihan yang berarti saya menjadi salah satu anggota di kecamatan untuk pekerjaan utama saya di web sama web sama eh developer aplikasi ini adalah eh sampingan selain juga ada eh alhamdulillah ada konveksi jaket maupun jaket maupun apa itu ah kaos juga alhamdulillah ada kalau untuk kesibukannya lain saya sedang yang merilis juga ini eh toko pertanian saya yang kerjasama dengan eh teman saya tapi masih di dalam proses konsep mandemi terhadap bisnis juga saya rasa malah lebih malah lebih eh apa ya silahnya lebih untuk efek mandemi terhadap bisnis saya yang notabene adalah bisnis-bisnis IT ya mengenai web developer lalu game marketplace juga alhamdulillah untuk karena adanya korona ini tidak terlalu berdampak bahkan malah lebih kencang untuk saya untuk web untuk marketplace cuman pada saat pandemi ya tiga bulan yang lalu itu sempat ada pemutusan kontrak karena pemutusan kerja tiga bulan walaupun alhamdulillah ini tahap bulan ini sudah sudah kerja lagi yang utamanya jadi ceritanya saya sempat kanggur tiga bulan tapi karena saya punya besok sampingan yang lain alhamdulillah enggak 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 begitu tetap baik abdrahnya web dan aplikasi apa saja yang pernah dibikin Mas Fikri dan kisaran harganya Mas bisa juga diseringkan ke kita siapa tahu nanti temen-temen dari subscriber ada yang ingin membuat aplikasi mungkin aplikasi buat usahanya atau mungkin sekolah untuk web eh eh maupun aplikasi yang pernah saya buat cukup banyak ya karena saya bergerak di di apa itu di UMKM jadi teman-teman UMKM itu banyak yang pesan web maupun aplikasi di saya untuk yang sedang saya kerjakan dan ini adalah eh ada eh folder dari sebuah web dan aplikasi folder Jawa Tengah itu habis dan untuk nama aplikasinya masih Oh iya mengenai harga web maupun aplikasi Android sebetulnya tergantung tergantung pesanan si kalau saya biasanya kalau di UMKM memang lebih jauh lebih murah ya ya bukan jauh lebih murah sih ada kelebihan karena kita memang punya visi bagaimana mendorong UMKM di daerah saya itu bisa go online yang mana bisa ikut berpartisipasi dari dengan eh ikut berpartisipasi di pasar pengen jadi pedag-pedag lokal membangun bagaimana saya bisa ikut membantu membangun pedag-pedag lokal dikenal di masyarakat yang lebih luas seperti itu eh kalau untuk harganya biasanya berusaha dari mulai dari lima ratus ribu hingga ya pernah saya mengerjakan Anda biar harga lima juta lebih aplikasinya juga tegak-tegak kesulitan sih ya tegak-tegak kesulitan seberapa seberapa sulit web maupun aplikasi itu dibuat untuk menghubungi saya biasanya banyak yang melalui Instagram maupun melalui Facebook saya atau nanti misalkan ada di keyword viewer Omnia yang ada yang mau pesen nanti bisa di emang ke IG aja dibuka Instagram aja dulu nanti bisa kontak-kontakan baru nanti saya kasih nomor WA oh ya untuk makasih banyak sudah diajakin sama Om Andre yang subscribe-nya sudah semoga aja cepat Rp 20.000 nanti Rp 50.000 nanti Rp 100.000 subscribe dan dengan efek korna ini semoga korna cepat mudah karena efek dari pantung di korna ini menurut saya sangat-sangat apa itu sangat menyerang atau sangat berdampak pada semua sektor dari sektor bawah sektor menengah bahkan sektor atas pun juga tentunya juga berdampak dan mungkin collab dari saya ada kurang lebihnya saya ngomong maupun ada kelebihan dari saya saya mohon maaf ya sebesar saya Om ya mungkin dari saya kita coba makasih banyak kita sambung di next video Om ya hahaha see you yang teman-teman podcast hari ini Mr. Andre bersama Mas Fikri dari Blitar kita berjumpa di video-video lainnya dan terimakasih udah nyasin video dari kita sampai jumpa sub indo by broth3rmax